Pemirsa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Jambi tahun 2024 mencapai 74,36 atau tumbuh sebesar 0,85% dibandingkan tahun 2023. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi Agus Sudipio menerangkan pertumbuhan IPM tahun 2024 relatif sapa dibandingkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama periode 2020 sampai dengan 2023. Adapun peningkatan ini didukung oleh perbaikan di seluruh indikator pembentuk IPM. Capaian IPM Provinsi Jambi pada tahun 2024 masih berada dalam kategori tinggi. Adapun indikator pembentuknya meliputi umur harapan hidup sejak lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran ril per kapita pertahun yang disesuaikan. Dalam tanda bukti, ujung dari semua indikator yang kita bahas di depan. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi baik, peningkat semakin menurut, tingkat pengamuran terbuka semakin menurut, maka kita berharap indeks pengamuran manusianya makin lebih baik kelari. Nah untuk 2024 lebih baik dibandingkan dengan 2023, tumbuh sebesar 0,85 persen, dari 73,73 menjadi 74,36. Nah kenaikan ini terjadi pada semua indikatornya, yaitu indikator harapan hidup, umur harapan hidup, indikator rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan indikator pengeluaran ril per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mengalami peningkatan sebesar 0,22 tahun atau tumbuh 0,30 persen dibandingkan tahun 2023. Kemudian indikator harapan lama sekolah juga meningkat sebesar 0,01 tahun atau 0,08 persen dibandingkan 2023. Dan rata-rata lama sekolah meningkat 0,09 tahun atau 1,02 persen dibandingkan tahun 2023. Serta indikator pengeluaran ril per kapita per tahun yang juga meningkat sebesar 461 ribu rupiah atau tumbuh 4,13 persen dibandingkan 2023. Secara spasial, tilai IPM seluruh provinsi di Sumatera berkategori tinggi. Dengan IPM tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 79,89. Dengan pertumbuhan IPM tertinggi dicapai Sumatera Barat sebesar 1,04 persen. IPM Jambi berada di urutan 7 terbaik dari 10 provinsi di Sumatera. Lina Liska, Cek TV, Pelaporkan.